Intro Laki-laki mau tau? Bener? Udah siap tapi ya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim Laki-laki? Nah, kan saya tanya Udah siap belum? Duduk dulu ah Makanya bu, saya tanya Bu, udah siap belum? Katanya udah Pas liat Pandangin dulu deh bu, baca diri dah Udah tinggal 5 menit udah baca diri dah Bentar bapak-bapak marah di ekspo soalnya Hehehehehe Aduh...ya Tadi kita otak tengah kita apa bu? Tangguh? Laki? Makanya tadi Neurit hubungan intim wanita setelah menikah kan kecil Tetapi secara fitra nih, eh begini nih bu Masa gak diimbangi bu? Ya kan? Masa gak diimbangi? Ya? Iya Walaupun gak ada kata-katanya lagi Nyala juga tuh tengah-tengah Malam-malam 7 ribu kata udah gak ada Tetep nyala Makanya tetep harus cantik Eh mau kopi? Jangan kita pikir udah gak ada kata-katanya Alah paling juga udah soak Jangan begitu Terus ibu cuman pake daster sama salon pas kanan kiri Aduh Justru Ya Tak perlu tanpa kata Ya Karena memang sudah fitranya begini Sepakat ya bu? Terima insyaallah Nah harus tambah can Terutama depan sua Enak deh enak-enak Ya udah mau memutih Gue sama nenek gue Bahaya Apa yang tidak ada pada pria Tapi ada pada wanita tadi Apa? Hampir semuanya kan Hampir semuanya Nah ada juga Program yang ada pria Tapi tidak ada di kita Apa? Olahraga Laki-laki tuh ada program olahraganya bu Perempuan yang seneng olahraga Berarti dia kerja keras untuk menyenangi olahraga Ya Tapi kalau laki-laki ada olahraga Sekarang saya mau tanya siapa yang rajin olahraga setiap hari? Ibu-ibu Itu karena sudah kepepetkan Iya Aslinya Aslinya gak terlalu suka kan kita ya Kita menganggap kerja itu olah Padahal bukan Kerja adalah kerja olahraga itu Papokannya adalah gerakannya kanan kiri Kalau nyapu cuma begini itu bukan olahraga itu kerja Kecuali nyapu begini Nah Mau nyapu gitu? Makanya dayung olahraga Karena dia begini Satu, dua, satu, dua Mau ibu nyapu gitu? Satu, dua, satu Tuh Ya Apalagi nyuci, mana olahraganya tuh? Gak ada olahraganya Ya Jadi Kalau anak-anak kita senang maunya futsal lah, basket lah dan sebagainya pada laki Sesuai fitrahnya Bahkan juga kalau pas mau ujian Tapi kemudian dia pengen banget olahraga Kasih saja bu Hanya waktunya saja yang dikurangi Kenapa? Bahaya kalau kita diamkan Kenapa? Hormon seksnya meningkat tidak ada penyaluran Kalau bapak atau suami tentu ya Sudah ada ladangnya Tapi anak-anak kita Stres bu, bimbel bu Siapa yang tahun ini, eh tahun depan anaknya ujian bu? Angkat tangan Ujian ya Yang ujian dan laki-laki pula Angkat tangan Nah Mesti paham ya Jadi kalau misalnya emang dia senang olahraga ke futsal dia minta izin kasih Kasih Saya pun anak saya 4 laki-laki Mau ujian besok Bilang sama saya Atau 2 hari lah sebelum ujian Terus dia bilang Bu, aku main futsal Ya Biasanya berapa lama? Biasanya aku 2 jam bu Kalau gitu ibu minta 1 jam Ya bu Daripada Oh no 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 Mau ujian Nanti sakit No Siapa tanggung jawab Aduh Ujiannya masih 2 hari lagi Dia Hormon meningkat Kasih saja Malah saya bilang Setelah main bola Sebelum pulang Buka buku Baca 10 menit sampai 15 menit Itu malah masuk bu Cepat masuknya Jadi dia Bawa buku juga Bawa buku Beres bu Anak-anak seneng Daripada suruh belajarnya Habis pulang main futsal Mandi dulu Makan dulu Aduh 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 Boleh bu kasih tips sedikit nih Apalagi mau ujiannya anaknya laki ya Kalau dia seneng main basket Main futsal Boleh Ibu kasih Hanya memang SOP-nya Nah ngomongnya gitu bu Ya Standard operation procedure-nya Yang biasanya 2 jam 1 jam saja ya Nah ya Untuk energinya dibagi Ya dibagi Terus Apalagi Habis main Sebelum pulang Sekak keringet Duduk sebentar di pinggir Lapangan Baca bukumu yang nanti mau diulangin Atau ujian Antara 10 sampai 15 menit Kenapa? Karena dia sedang gembira Sedang keluar hormon bahagianya Yang namanya endorfin Itu cepat sekali menyerap Ya Itu lebih baik Daripada kita melarang terus Melarang terus Melarang terus Ya Ini laki-laki soalnya Ya Ada lagi yang Tidak ada pada perempuan apa Minat akan Permainan yang bahaya Dan konyol Ada di kepala laki-laki bu Jangan heran Sampai umur berapapun Laki-laki seneng bermain Ya bu Bapak main bu Maksudnya di gadget Ya Paling gak apa tuh yang Karena saya gak seneng bermain Emang gak afal-afal tuh Kan Anak laki-laki saya saja Sudah lulus sarjana ke dokteran Masih main yoyo Abis wisuda Yeng 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 Untung ibunya afal otak laki Masih pake baju wisuda tuh Ya Kucirnya disini Gitu Woy Gua baru nih Jepang Gua nyari Saya tahu Karena mereka memang punya otak games Siapa yang anak lakinya Bener-bener seneng games Hah Oh suami aja masih seneng Bahagialah bu Berarti otaknya bener Ya Tinggal apa yang diatur Waktu saja Waktu Selama ini sih Aku gak sayang Ngatur waktu bu Buat anak laki Buat suami Main Atau terutama Anak laki ngatur waktu Iya Tapi belum dengan kesadaran Bahwa Laki-laki punya program bermain Pada saat kita nanti Mengaturkan waktu mereka Dengan kesadaran Bahwa laki-laki punya program bermain Ibu lapang dada Ya Ngasih waktu Satu jam bermainnya Gak yang Terpaksa Tapi tahu bahwa Oh Memang laki-laki Ada program ini Kenapa Agar laki-laki itu Nanti Bekerja Sama dengan bermain Sehingga mereka Menyenangi pekerjaan Kalau kita bekerja Is bekerja Kenapa Bermainnya kita dulu Sekarang sama dengan Bekerja kita Ya gak bu Dulu masak-masakan Sekarang masak beneran Dulu anak-anakan Sekarang anak beneran Makanya kita gak perlu Ada program bermain Dari dulu Sudah ada bentuk miniatur Pekerjaan kita Kan gitu Nah dokter beneran Ya Apa lagi Nih Pusat kecanduan TV dan remote control Nih laki-laki nih Siapa yang masih berantem Gara-gara rebutan remote control Ya Allah bu Buang energi Beli TV aja udah Taruh di pojokan Khusus Umi Nah tulis Gak ada yang pegang sini ya Saya juga di atas gitu Ibu punya Kenapa Mereka nontonnya gitu sih Pindah Pindah Belum sose Pindah Pindah Saya suka berantem dulu sama suami Mau nonton apa sih ya Ya Allah Ini aku lagi dengerin Agim Zaman dulu ya Nih naga Hakim Pindah-pindah Ya ampun Kenapa laki-laki begitu Otak kanan lagi Sama Otak Mencari solusi Laki-laki pada saat menonton televisi Dia mencari solusi Kalau dia sudah tahu solusinya Ah udah tahu udah pernah diulang nih film ganti Ah udah tahu nih main bola Alah paling juga kalah kita ganti Kalau perempuan tidak Perempuan lihat TV itu penuh dengan emosi Semua ingin diketahui emosinya satu persatu peran itu Saking takutnya sesi berikutnya Keleterlanjuran Iklannya ditonton juga Itu kita perempuan bu Beda sama laki-laki Ya Nah bu Tadi ingat gak Kita pusat pendeteksi bau gas Padahal laki-laki Memang ada otak Mengubah makanan menjadi buang gas Ada Suami-suami siapa yang suka kentut sembarangan Udah terima tuh sebagai lembang cinta Dut Ayo ya Gitu kan klop Gitu kan klop